Intro Kasus dugaan gratifikasi manteng diboncengi kepentingan politik 2024 Bentrokan tua kelopok di Maluku, Tenggara Halo selamat siang pemirsa selain kedua berita tadi sejumlah berita dan informasi menarik lainnya Juga sudah kita siapkan dari Tenggara Peruang Redaksi INews Papua Bersama saya Renzi Agnesia, mari kita ikuti berita selanjutnya Intro Pemirsa Forum Peduli RHP Kabupaten Mamramo Tenggau menilai Pengungkapan kasus dugaan korupsi tindak pidana gratifikasi Yang menetapkan Bupati Riki Hampagawak sebagai tersangka Diboncengi oleh kepentingan politik tahun 2024 Forum Peduli RHP Kabupaten Mamramo Tenggau menilai pengungkapan kasus dugaan korupsi tindak pidana gratifikasi Yang langsung menetapkan Bupati Riki Hampagawak sebagai tersangka diboncengi kepentingan politik Marmin Yi Kuao mengatakan proses hukum di KPK diboncengi oleh beberapa pihak-pihak tertentu Berdasarkan beberapa kanehan selama ini Dimana konferensi porus KPK untuk mengungkap kasus mamteng sekitar pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat sedangkan pada hari yang sama pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat akan dilaksanakan pengumuman Bapak Riki Hampagawak sebagai ketua DPD Demokrat Papua Hal tersebut disampaikan dalam orasi demo damai di Mapolres Mamramo Tenggau pada Senin 13 Juni 2022 Dijelaskan dalam kasus dugaan gratifikasi ini menjadi kasus spesial Karena biasanya KPK melaksanakan konferensi porus pengungkapan tersangka pada awal penyidikan Bukan pada saat pemeriksaan dan penahanan tersangka Porun peduli RHP Daupati Membramu Tenggah Menyesalkan proses hukum yang dilakukan oleh KPK saat ini Dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik Hal ini erat kaitannya dengan sepakter dan toko besar Papua Atas nama Riki Hampagawak SMSI Yang saat ini menjadi toko politik yang sangat populer dan menjadi pemimpin masa depan Papua Sehingga banyak aktor dan toko politik Papua yang tidak siap secara politik Bertarung dengan Bapak Riki Hampagawak SMSI Yang ketiga Sehingga proses hukum yang dilakukan oleh KPK sekarang adalah proses yang sengaja dilakukan Untuk membunuh karir politik Bupati Riki Hampagawak Dan sudah pasti diboncengi oleh kepentingan politik 2024 Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Menilai tindakan yang dilakukan Bupati Riki Hampagawak Tidak pernah merugikan negara Karena sampai saat ini Keuangan daerah dan proyek pemerintah di Kabupaten Mamteng Dikerjakan dan selesai dengan baik Terbukti dua tahun berturut-turut Kabupaten Mamberamu Tengah meraih opini WDP dari BPK RI Fredy Dufnloba, INews Jepura, melaporkan